Polsek Tomo dan ditres narkoba Polda Sulbar berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu di desa Tamejaratomo, Mamuju. Hal ini sebagai bentuk ketegasan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum Polsek Tomo, Polresta, Mamuju. Kapolsek Tomo, Ibtuha Mohtar mengatakan pihaknya menangkap dua orang pria yang berprofesi sebagai petani sembari menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Dari tangan kedua pelaku, petugas berhasil mengamankan barang bukti berupa 11 kemasan plastik mening berisi narkotika jenis sabu. Dari pengakuan kedua pelaku yang menjadi target pemasaran dan peredaran narkoba jenis sabu tersebut, yakni semua kalangan termasuk remaja. Kedua pelaku tersebut kini telah diserahkan ke ditres narkoba Polda Sulbar untuk pengusutan lebih lanjut. Atas perbuatannya pelaku dicerat dengan Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!